Halo sahabat Gemits, saya Dr. Hari Nugroho, spesialis obsetri dan ginekologi, konsultan onkologi-ginekologi dari tim Gemits, Ginecologic Minimally Invasive Treatment Surabaya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan di Google mengenai kanker endometrium. Yang pertama, kanker endometrium itu apa? Kanker adalah tumor ganas. Tumor adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Dibedakan menjadi jina dan ganas. Jina apabila hanya tumbuh di lokasi tersebut, ganas apabila tumbuh menyebar hingga lokasi lain. Sedangkan endometrium adalah lapisan dalam dari rongga rahim. Normalnya endometrium bertujuan untuk tempat menempelnya kehamilan. Di awal siklus haid, endometrium akan menebal. Apabila tidak ada kehamilan, dia akan luruh dan terjadi menstruasi. Sehingga kanker endometrium adalah pertumbuhan sel endometrium tidak normal dan menyebar ke organ lain. Berikutnya, gejala kanker endometrium. Gejala kanker endometrium yang paling sering adalah perdarahan dari vagina. Seperti menstruasi yang lebih banyak dan sering dari biasanya. Pada pasien yang sudah menopos, seringkali mengeluh menstruasi lagi padahal sudah menopos. Berikutnya, hormon penyebab kanker endometrium. Kanker endometrium disebabkan karena tingginya hormon estrogen. Hormon ini berhubungan langsung dengan berat badan seorang wanita. Makin tinggi kandungan lemak pada seorang wanita, makin tinggi kadar estrogennya. Kanker endometrium seringkali terjadi pada wanita obesitas. Oleh karena itu, bila Anda kelihatan berat badan, sebaiknya segera mulai diturunkan secara alami dengan mengatur makan dan olahraga ya. Berikutnya, faktor resiko kanker endometrium. Pada prinsipnya, lama dan besarnya paparan terhadap hormon estrogen akan meningkatkan resiko kanker endometrium. Contohnya, pada obesitas. Karena tingginya lemak akan meningkatkan estrogen. Tidak punya anak, wanita yang hamil akan terhenti proses menstruasinya sehingga estrogen akan rendah. Usia, semakin tua usia akan semakin meningkat kemungkinan terkena kanker endometrium. Berikutnya adalah, apakah kanker endometrium bisa disembuhkan tanpa operasi. Penanganan kanker sangat bergantung terhadap stadiumnya. Pada kanker endometrium stadium lanjut, seringkali sudah tidak bisa dioperasi. Pengobatan kombinasi antara radiasi dan kemoterapi. Sedangkan pada stadium awal masih bisa dioperasi. Tetapi, apabila pasien menolak operasi, misalnya masih ingin punya anak, maka dengan syarat tertentu dan pengawasan ketat masih bisa diberikan terapi hormonal. Tetapi, apabila dalam pengawasan kondisi kanker memburuk, tetap harus dioperasi. Berikutnya, apakah kanker endometrium masih bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan atau tidaknya kanker sangat bergantung dari stadium saat ditemukan dan pengobatan yang dilakukan. Pada kanker endometrium stadium awal, yang segera dilakukan terapi, memiliki angka kesembuhan yang tinggi dan angka kekambuhan yang rendah. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Untuk menurunkan resiko terkena kanker endometrium, Jaga berat badan Anda secara alami dengan cara olahraga teratur, menjaga pola makan, dan hidup sehat ya. Terima kasih.